Assalamualaikum Keparipa kuliner Mau membagikan resep sayur Yaitu buncis Dan bakso dimasak Bumbu kuning Yang rasanya enak banget Membuatnya juga mudah Tidak membutuhkan waktu lama Dan ini cocok sekali Buat sahur dan buka puasa Kita lanjut ke bahannya Disini saya pakai buncis Sekitar 15 buah Kita potong serong Seperti ini Untuk buncis bisa kita ganti Dengan sayur yang lain Seperti kacang panjang Jadi buncisnya kita potong-potong serong Seperti ini Ini kita lakukan Sampai selesai Setelah selesai Kemudian Kita sisikan terlebih dahulu Saya juga tambahkan putren Sekitar 5 buah Kemudian kita potong serong Kita samakan Potongannya seperti potongan buncis Teman-teman Dan ini kita lakukan Sampai selesai Dan selanjutnya Untuk wortelnya Juga kita potong serong Seperti ini Wortel kita pakai Satu buah Kita iris-iris Serong Setelah selesai Kemudian kita sisikan terlebih dahulu Untuk baksonya Kita potong 4 Atau kita iris Satu kita bagi 4 Baksonya ini Saya pakai Sebanyak 8 buah Boleh diganti dengan Bakso ayam Atau sosis Atau ayam Yang kita potong-potong kecil Disesuaikan saja Dengan Bahan yang ada Ya teman-teman Setelah selesai Kita sisikan Supaya buncis bubuk kuning Ada rasa pedasnya Kemudian Kita tambahkan Cabai merah Dan cabai hijau Yang kita iris-iris Seperti ini Masing-masing 4 buah Kita iris panjang-panjang Seperti ini Atau kita belah 2 Setelah selesai Kemudian kita sisikan Supaya lebih sedap Buncis bubuk kuning Kita tambahkan Daun salam Laos yang sudah dikeprek Dan tidak lupa Saya juga tambahkan Tomat hijau Satu buah Yang kita potong-potong Kecil seperti ini Untuk bumbu yang dihaluskan Kemiri Bawang putih Jahe Kunyit Dan bawang merah Setelah minyaknya panas Kemudian kita tumis Bumbu yang sudah dihaluskan Sebelumnya Kemudian Kita masukkan Laos yang sudah dikeprek Daun salam 3 lembar Dan bumbunya ini Akan kita tumis Sampai matang Dan tanah Setelah bumbunya matang Dan tanah Kita masukkan Wortel Kemudian Puternya juga masuk Ini kita tumis Sampai bumbunya Tercampur rata Kemudian kita masukkan Air Sisa blenderan Bumbunya tadi Dan kita tunggu Sampai puternya Dan wortelnya matang Berikut kita masukkan Bakso Yang kita tumis Sampai baksonya Benar-benar matang Kemudian kita beri garam Sebagai penyimbang rasa Saya juga tambahkan Gula Kemudian Saya tambahkan Sedikit Kaldu blok Atau penyedap rasa Kemudian kita aduk-aduk Sampai Semua bumbunya Tercampur rata Selanjutnya Kita masukkan Buncis yang sudah Dipotong-potong Serong Kita aduk-aduk Sampai Bahan dan bumbunya Tercampur rata Jangan lupa Dikoreksi rasa Buncis bakso putern Dan wortel Dimasak Bumbu kuning Seperti ini Rasanya itu Enak banget Sangat mudah Membuatnya bukan Supaya rasanya Lebih sedap Kita tambahkan Irisan Tomat hijau Dan jangan lupa Tunggu resep-resep Terbaru berikutnya Dari channel Kuka Paripa Kuliner Semoga Videoku Bermanfaat Buat teman-teman Terakhir Kita masukkan Irisan Cabai hijau Dan cabai merah Sambil menunggu Sayurnya benar-benar Matang Kita aduk-aduk Seperti ini Supaya bumbunya Tercampur rata Setelah matang Kemudian kita angkat Dan kita tata Di piring Seperti ini Buncis bakso Bumbu kuning Rasanya itu Enak banget Dan membuatnya Juga mudah Sekian videoku Kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Bersi Sampai jumpa